Diduga melakukan korupsi dana bantuan untuk siswa miskin, mantan Kepala Sekolah SMA Negeri 3 ditangkap Satres Krimpores, Pandeklang. Mantan Kepala Sekolah Engkos Kosasih ditangkap di rumahnya di Kecamatan Labuan, Kabupaten, Pandeklang. Engkos ditangkap diduga melakukan tindak pidana korupsi dana bantuan siswa miskin atau BSM tahun anggaran 2013 dan tahun 2014 bersama salah seorang Komite Penyaluran Bantuan Siswa Miskin yakni AIP. Berdasarkan bukti yang ada, bantuan siswa miskin yang tidak disalurkan oleh kedua pelaku sebesar 234 juta rupiah. Polisi sempat terkendalanya penangkapan kasus korupsi tersebut karena sulitnya mencari informasi dari para siswa yang sudah lulus. Telah mengamankan dua orang pelaku yang diduga telah menakukan tindak pidana korupsi terkait penyaluran bantuan siswa miskin tahun anggaran 2013 dan tahun 2014. Kalau untuk pelaku sendiri, pelaku yang pertama itu inisial EK itu adalah mantan Kepala Sekolah SMA 3 Pandeklang. Yang kedua adalah saudara AP itu adalah mantan anggota komite penyaluran bantuan siswa miskin. Atas perbuatan yang kedua pelaku terjerat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan asaman 15 tahun penjara. Arnil Maranus dan Andri Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeklang.